hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan gimana buat anda berada kembali lagi berjubah bersama akhir-jubah kita selalu dengan keadaan baik dan kebaikan selalu memiliki kita semua amin ya Allah amin Oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi maki berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB khususnya untuk formasi tenaga pendidik atau keguruan dan ini soal dibuatkan saat pada bulan Agustus ya per hari ini yaitu tangga berapa sekarang ya tangga berapa tuh supaya lupa Kalian termakai gitu seri tangga 23 Agustus kan kawan-kawan ya berguna apa yang makin berikan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan perlu kawan-kawan ketahui ini soal untuk semua jenjang ya soal-soal SKB guru untuk semua bidang dan semua jenjang karena ini berkaitan dengan pedagogik jadi untuk kawan-kawan yang ambil formasi SD SMP maupun SMA ini sama saja gitu ya pokoknya mudah-mudahan ada yang keluar nanti lagi karena ini sepatnya prediksi dan jangan lupa juga seperti makin selalu katakan di samping kita memaksimalkan usaha kita juga agar memaksimalkan doa gitu ya karena usaha tanpa doa itu sama aja dengan sombong dan bohong gitu ya dan berdoa saja tanpa sama usaha itu sama aja bohong gitu kan menjadi antara usaha dan doa harus seimbang karena judul lagunya kan perjuangan dan doa gitu kan ya agih kawan-kawan ini sip yang sebagai pemanasan aja Insya Allah nanti soal-soal terbarunya akan dibuatkan buatkan maki oleh maki dibuatkan agak hot dan ini sepatnya masih ya ini lot saja gitu kawan-kawan ya sebagai pemanasan hitrikan baik untuk harus kata-kata langsung aja ketik kopi gitu ya disini sudah sejikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botok seseru gitu ya selalu hadapi masalah dengan apa senyuman gitu ya jadi semuai persoalusian biar apa iya betul biar respirasi gitu kanannya gitu soalnya kayak gini nih soalnya nomor satu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral emosional dan intetia intelektual merupakan dimensi dari kompetensi blablabla a pedagogik B profesional C di akademik di keperibadian dan e-sosial Oke kawan-kawan soal ini sebetulnya berkaitan dengan undang-undang nob tentang guru dan dosen itu nomor berapa tuh iya betul nomor 14 nomor 14 tahun 2005 yaitu tentang guru dan dosen jadi kawan-kawan harus bisa harus tahu ini minimal harus membaca ya gitu kawan-kawan ya jangan sampai kita mau jadi guru enggak tahu Wow udah ngendang tentang guru dan dosen itu diatur di undang-undang nomor 14 tahun 2005 nah salah satu kompetensi harus dimiliki oleh guru jadi untuk menjadi guru itu kita harus memiliki beberapa kompetensi kawan-kawan di sana ya di undang-undang ini satu kompetensi pedagogik kawan-kawan nah kedua kita harus memiliki kompetensi profesional ya jadi guru itu harus mau profesional karena kawan-kawan ketiga kemudian kita memilih pribadian nah jadi guru juga harus punya kepribadian makanya ada soal TKP tes kepribadian ya tes keberuntungan pribadi gitu ya dan EED yang terakhir itu adalah kompetensi sosial kita juga bisa bersosial apa yang masuk dengan kompetensi pedagogik nah kalau pedagogik ini kaitannya dengan karakteristik sis persatadidik nah karakteristik persatadidik kawan-kawan PD persatadidik mulai dari aspek moral misional dan itu kita harus bisa memahami mereka gitu kawan-kawan kalau profesional ya kita harus menguasai ilmunya kalau misalkan guru matematik harus menguasai matematiknya kalau bahasa Indonesia berarti harus menguasai masa Indonesia yang kalau PPKN ya berarti harus menguasai materi pkn-nya itu sebut profesional ahli gitu kita harus jadi ahli jangan sampai kita jadi guru bahasa Inggris namun kita tidak bisa bahasa Inggris itu sama aja dengan tidak profesional berarti kawan-kawan ya kemudian guru juga punya keperibadian keperibadian di sini ya dia punya tanggung jawab pria tak cakap kemudian apa ya harus berbibawa diantaranya keperibadian itu diantaranya ya kemudian sosial juga guru semua sifat sosial jadi nggak bisa hidup sendiri gitu Jadi kalau ada guru yang hidupnya sendiri individualistis ya selalu selalu karir itu berarti tidak sosial kawan-kawan ya karena gue terus bisa berkolaborasi gitu ya sebagaimana apa pembelajaran abad sekarang abad 21 itu ada empat cnc-nya dokter beresin gitu ya harus bisa kolam gitu kan ya maka disini nih yang bukan itu kan ada akademik ini jelas orang nah kalau kaitannya dengan apa tadi keperibu karakter siswa berarti ia kepedagogikan kawan-kawan dengan materi juga bro keperibadian bukan keperibadian sosial juga bukan berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah ah yang pedagogik ya jadi kemampuannya yang harus beli guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat terberbagai aspek seperti moral pesona dator teh itu berbicara teknisi pedagogik itu kawan asin hidup-hidup jadi sedih mantap kalau tetap naik soalnya berjuang ini berjuang disini selesai dengan sebuah masalah namun apa masalahnya minumnya teh bodoh sesuatu dia selalu dengan sesuai jadi semuai push solution berapa iya betul lebih beristirasi gitu kanannya soalnya kayak gini nih kita baca bermula lagi ya berikut merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan kompetensi pedagogik ya yang perusahaan berarti kecuali Oh ini pertanyaan adalah kecuali hati-hati kawan-kawan ingat kepada gue itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan apa tadi Iya betul pedagogik itu kemungkinan dengan karakteristik memuasai karakteristik pesatidik ya karakteristik karakteristik peserta didik nah cari disini yang penguasaan terhadap karakteristik pedagogik dari aspek fisik moral sosial kultural masyarakat ini betul kawan-kawan ya pasti pedagogik yang B penguasaan terhadap teori belajar dari penajarannya mendidik betul ini juga karena guru untuk menguasai karakteristik berarti dia harus memahami teori belajar dimana perempuan sebutnya sudah maki ya buatkan teori belajar kan ada teori belajar menurut siapa tuh ya tiap biar ada peoristik kemudian ada humanistik ya tuh di sebuah soal sebelumnya silahkan dibaca lagi calon nanti dibuatkan kembali soal-soal yang karyatannya ada dengan teori belajar gitu kemudian mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diambuh betul jadi guru juara karena kaitannya dengan kesehatan sedikit beti dia harus bisa mengembangkan kurikulum nah karena pada sana setiap sekolah itu kan memiliki kata STP kata SP kurikulum dikasatuan pendidikan nah guru harus mampu mengembangkan kurikulum ini disesuaikan dengan karakteristik sepeda dari peserta di karena bagaimanapun juga kan di sebelumnya sebelumnya sudah dikatakan bahwa dalam pembelajaran terus sama itu kan kita harus direncanakan nah pada perancatan itu sebut RPP RP itu kan harus berpusat pada peserta didik gitu makanya kita harus mampu mengembangkan kurikulum gitu and yang di melakukan penilaian dan evaluasi proses dan nasib belajar serta memanfaatkan hasil penilaian dan versi untuk kepentingan belajar nah gitu guru juga terus ada penilaian kawan-kawan jadi jangan hanya membeli ngejali siswa dengan materi sementara tidak ada penilaian itu tidak dinilai ya peserta dikitu salah jelas kawan-kawan ya Hai hanya misalkan pembelajaran saya yang berikan pada tidak ada penilaian itu wrong jelas kawan-kawan dan kemudian hasil penilaian ini dan evaluasinya kita gunakan untuk kepentingan belajaran bisa makanya itu ada sebut PTK itu nanti adakan video maki yang sebelumnya tentang PTK ya penelitian tindakan kelas dimana PTK itu dibuat untuk memperbaiki eh kualitas pembelajaran pembela kualitas pembelajaran kualitas pembelajaran yang nantinya bermuara pada kemampuan siswa dalam memecahkan masalah atau hasil belajar siswa meningkatnya hasil belajar siswa gitu kawan-kawan hasil belajar peserta dikit lah nah itu PTK itu kan awalnya dari ada penilaian kalau penilaian dalam suatu KD misalkan kalau guru kan mengajar ya KD 3.1 misalkan ternyata setelah dinilai dan dipolasi hasilnya kurang maka diadakanlah PTK gitu ya penelitian tidak akan kelas gitu kawan-kawan ya tapi benar yang sekarang mampu melakukan perubahan-perubahan dalam pengembangan profisinya sebagai inovator dan kreator ini enggak usah gitu ya kalau ini lebih cenderung kepada melakukan perubahan-perubahan dalam pengembangan profisinya ya sebagai inovator ini enggak ya ini profesional di kayaknya nih ya ini masuk ke profesional kawan-kawan ya profesional itu berarti jawabannya karena yang ditanyakan kecuali beti yang begitu kawan-kawan Hansen ya pina pijis tadi mantap kalau tetap next soal number three nah berikut merupakan syarat menjadi guru yaitu blablabla ah ternyata kawan-kawan ada syarat menjadi guru ya udah tahu belum syaratnya kenapa harus tahu kan-kawan sebelumnya kita hadapi dulu yang semuanya di semuai perso lusin berapa iya betul biar ekspresi gitu kan ya jadi ternyata syarat menjadi guru kita ada syaratnya di guru syarat menjadi guru itu sebetulnya telah diatur dalam undang-undang kalau kan ya undang-undang nomor tadi guru dan dosen itu nah ini dia pasal 8 lebih tepatnya ya ini undang-undang tentang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 nanti kawan-kawan di download aja lah ya biar dibaca gitu ya ternyata disamping kompetensi naik kompetensi untuk menjadi guru itu ada syaratnya satu guru memiliki kopasi akademik ya itu makanya kemarin wajib diwajibkan setiap guru tuh bersarjana kita sudah memiliki sehat jasa ya S1 nggak boleh sekarang guru yang mengajar dari SMA nggak boleh kalau dulu mungkin boleh kecuali kalau itu soal yang keurangan seperti soal swasta dibolehkan namun nanti pada akhirnya nanti tetap guru tersebut disuruh untuk melanjutkan kembali ke jenjang S1 bahkan ada sekarang ya ada program beasiswa S1 untuk guru-guru yang belum serjana itu karena saking harusnya guru itu memiliki kepalifikasi kualifikasi akademik jadi jasa S1 gitu kemudian kompetensi nah kompetensi yang sudah disebutkan tadi apa tadi ya pedagogi kemudian profesional kembali anak apalagi tadi kompetensi keperpedian dan sosial itu dia ada empat serta pendidik nah jadi nanti sebetulnya kawan-kawan kalau sekarang belum diwajibkan tapi sudah mulai ini benahi kemungkinan kedepan itu untuk menjadi guru itu wajib memiliki sepulit pendidik kawan-kawan makanya ada sekolah setelah satu itu kita kalau kemarin-kemarin kan di ada ya program PLPG itu dan peta PPG pendidikan profsi guru yang dalam jabatan dan perjabatan nah ada yang beri pemerintah nah nanti ada yang tidak dibiayai boleh sekolah sendiri sekolah sendiri sekolah lagi setelah sarjana itu kita harus melakukan sekolah lagi untuk mendapatkan GR dan guru profesional biasanya gelarnya itu kalau nggak salah GR jadi SPDGR guru profesional ya Nah nanti kedepan makanya sekarang kan untuk kawan-kawan yang sudah sudah memiliki serpikat pendidik di SKB kan dibeli kesman khusus jadi dia meraih nilai sempurna yang sudah memiliki serpikat pendidik itu itu sebabnya kenapa karena dasar hukumnya dari sini undang-undang nomor 14 tahun 2005 karenanya untuk kawan-kawan yang masih muda masih segar jadi baru lulus kemarin misalkan belum sadhana belum memiliki serpikat pendidik segera secepatnya untuk sekolah kembalilah lanjutin sayang kenapa karena kedepan nanti kemungkinan diwajibkan untuk cek saat menjadi menggitu CPNS itu harus memiliki serpikat pendidik Nah kalau sekarang kan di SKB saja ya bisa jadi kedepan itu diri untuk nanti ini sudah diatur dalam undang-undang nah ini diwajibkan kawan-kawan untuk menjadi guru itu melamar karena disini sudah diatur di pasar delapannya bahkan di beberapa sekolah sekarang sudah mulai ladainya profesi pendidikan profesi guru yang dibiayai pemerintah kemudian sehat dan wani nah guru juga harus sehat kawan-kawan sehat serat menjadi guru tuh harus sehat nggak tidak boleh guru tidak sehat gitu ya makanya kita kenapa karena sehat itu dan imat yang paling penting yang paling besar gitu yang kadang sekali kalau kita lupakan ya dimat sehat dan waktu luang seperti sekarang ini kita menghadapi persidatan SKB nah kita manfaatkan waktu lagi untuk banyak belajar karena itu adalah lima tulang itu udah bagian daripada nimat Allah gitu kawan-kawan yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan semakin mungkin rohani juga gitu harus sehat rohaninya karena kalau kalau sehat nggak sehat dasmani hanya saat dasmani saja enggak cukup dia rohaninya juga cukup kalau orangnya enggak sehat nah nanti dia bahaya ini ke sepatutnya kasihan gitu ya enggak akan jadi guru yang penyajang gitu penyabar kaya jadi sehat kemudian dia mak yang terakhir tuh memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional nah gimana sih ada enggak Oh ternyata yang mampu menjadikan tujuan musim berarti yang ini memiliki mempunyai untuk mendidikan enggak orang ini yang memahami kesehatan didik wrong yang memahami kesehatan didik itu bagian berkotensi mampu menciptakan generasi emas wrong mampu meningkatkan si belajar sedik wrong jadi yang paling waktu itu mampu menjadikan tujuan pendidikan sedih semua ini sudah terkapar di sini kawan-kawan ya jadi juga begitu jawabannya lewat itu yang begitu kan kawan-kawan sen hidup-hidup ijidi seri mantap kalau mantap next on number four nih berikut yang merupakan tujuan pendidikan nasional adalah hal-hal masih kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional jadi pertama ya udah salah satu menjadi semboy plus solution berapa iya betul berasal nasi gitu kan ya oke kan kawan tujuan pendidikan nasional itu sebetulnya diatur media diatur untuk tujuan undang-undang nomor 20 dia tujuan pendidikan itu diatur dalam undang-undang sis dignas sistem pendidikan nasional sis dignas nomor 20 tahun 2003 nah dia ini undang-undang tentang sistem pendidikan nasional ternyata nah disana ada tujuan pendidikan dimana disini dipasang berapa itu lupa lagi ya gantikan download-nya undang-undang 23 kita harus tahu sebagai guru gitu karena tujuannya sini itu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban manusia bangsa yang bertabat dan mereka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya proses didik nah ini dia tujuan untuk berkembangnya proses didik ia agar menjadi manusia yang beriman bertakwa keberatuan yang maesha jadi tujuan itu diantaranya adalah beriman bertakwa kawan-kawan karena sekali sudah lupa ya pada hakikatnya menjadi kita sebagai guru itu adalah mencetak generasi kita menjadi ke generasi yang beriman dan bertakwa kawan-kawan kenapa karena dengan takwa itu bukan menciptakan kesuksesan gitu keberatuan yang maesha yang mahaesha betakwa kepada Tuhan yang maesha kawan-kawan nah ini biasanya ya yang selalu terlupakan kadang kita itu baru selalu berusaha mencetak generasi kita menjadi generasi yang cerdas gitu ya juara pada sejatinya ini tidak ada salahnya tapi jadi juara itu tetapi sebetulnya sejatinya itu menjadi beriman dan bertakwa kenapa karena hanya dengan ketakwaan akan mengantarkan sedikit menjadi mencapai kesuksesannya gitu kan kawan-kawan ya Kenapa karena di dalam matalak 2-3 kan wama yataqillaha ya jallahu rahmat roja makroja ini kan ya bersiap yang bertakwa Allah nih saya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dirasakan ya beres hukum ini selulah saya kasih dan memberikannya rezeki dari yang tersangka-sangka gitu kawan-kawan ya maki ya gitu oke di grupnya aja gitu ya nggak apa-apa ya manfaat semoga manfaat gitu motivasi ini kawan-kawan ya jadi nanti sebetulnya kita cetak generasi kita menjadi beriman dan bertakwa bagaimana kita mencetak generasi kita akan selalu ingat kepada Allah bahwa kesuksesan itu ada di di tangan Allah gitu ya bukan di tangan guru gitu kan kan ya guru itu adalah sampai hanya sebagai jembatan saja nah ketika jembatan saja jadi tangan-tangan Tuhan gitu kan kan ya padahal hakikat memberi kekuasaan kekesuksesan itu Allah SWT makanya kita selalu ingatkan bahwa kesuksesan itu milik Allah dan kita harus memintanya kepada Allah malah ya Pak belajar yang rutin belajar yang rajin kemudian juga juga hormat kepada guru agar ilmunya berkah itu bangun kemudian berahlak mulia jadi ternyata dia harus berahlak mulia nah ini puncak dari takwa itu kan koneknya berahlak mulia itu kenapa karena takwa itu kan salah satu sabar-sabar puncak daya sabar itu ahlak mulia alatmu itu gimana ketika kita dihatikan kita balas dengan kebaikan itu alat mulia puncak dari takwa kemudian sehat dan jadi guru juga jadi guru juga harus mengajarkan anak-anak kita menjadi sehat gitu kawan-kawan yang sulit itu sekarang itu bagaimana menyadarkan mereka bersedik menjadi bersedik yang sadar bahwa sehat itu mahal gitu kawan-kawan yang contoh di khusus guru olahraga nih jangan hanya mengajarkan misalkan ya bahwa sepak bola berbola poli basket tapi bagaimana cara menyadarkan yang sulit itu dalam bagaimana cara cara menyadarkan bahwa mereka itu harus menjaga sehatnya karena sehat itu dalam lima yang paling mahal gitu kawan-kawan jadi harus sehat ya jadi akhir-akhir boleh diadakan program sekan Jumat sehat misalkan ya ataupun nanti kalau setelah kita jadi guru Sabtu sehat kalau yang masih belajar sampai Sabtu ya kalau sudah pulih Jumat sehat kami sehat boleh gitu jadi programkan dari sekarang jadi tidak hanya untuk menjadi berilmu dan berilmu dimasuk berilmu terbaik saja tapi dia juga harus menjaga harus kita mengajarkan bersedik menjadi peseredik yang sehat menyadari bahwa sehat itu mahal nah biasanya yang menyadari sehat itu mahal itu adalah setelah kita masuk usia lanjut dan setelah kita sakit-sakit itu kemudian juga cakap kreatif mandiri dan menjadi gaya yang beratis dan jawab berarti kalau gitu jawaban yang gelap yang bukan nih pertanyaan yang bukan berhak-berhak betul sehat betul yang berilmu kreatif pintar nah ini wrong jadi tujuan peringatan tidak harus mencetak anak-anak kita menjadi pintar bisa gitu ya tapi menjadi beberapa sedik yang berhak mulia sehat beli muntah buat beriman betahku berawal sebatalah dan pokoknya ada di undang-undang nomor 20 tahun 23 ini begitulah Hansen hidup-hidup ijidis ini mantep-mantep next soal nomor five soal yang terakhir nih ini seperti maki katakan konek ini soal sifatnya masih hapalan berarti maka masih hapalan dan ingatan ini sifatnya slot ya bukan hot Insya Allah next video akan dibuatkan dengan soal-soal yang lebih hot lagi gitu kan ya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya blablabla berpasian nih Oke selalu ada pemerintahnya disembayai pesinya solusion berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya lagi-lagi kawan-kawan ini juga diatur dalam undang-undang nomor 214 tahun 2005 di bab penjelasan nih atas undang-undang di pelanjelasannya di sini ini kita kan nih nomor empat nih pasal 31 undang-undang dasar negara-undang sejahat tahun selesai mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan pasal 31 nya setiap negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayanya eh jadi sebetulnya makanya ada bos itu kan sekarang dibunuh dari SD dan sampai wajib belajar 12 tahun bahkan sekarang kan di SMA sudah tidak dibuat biaya lagi ya untuk beberapa provinsi itu karena adanya ap bos BOP ya bos provinsi kalau nggak salah itu jadi SMA sekarang yang kawan-kawan misalkan punya saudaranya kemungkinan tahun sekarang ini ada beberapa sekolah sekolah ataupun provinsi yang sudah memperlakukannya di kementerian di sorry dinas pendidikannya tidak harus bajau tidak harus bayar SPP kenapa karena disini sudah diatur pemerintah wajib membiayanya gitu dan warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar nyamkannya kalau ada yang sekolah tidak sekolah karena keterbasan biaya itu sebetulnya tidak siasa itu kesalahan entah ada dimana gitu karena warga negara wajib di mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya gitu makanya ada bos provinsi bos karena untuk SMA ada kan ada bos di sekolah makanya SD SMP sudah gratis gitu sekarang-karen ya nggak boleh diadakan penguatan kemudian pemerintah mengusahakan dan menyelenggarkan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan ketakuan serta halak melihat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang atur dengan tuh kawan-kawan jadi keimanan dulu sebut sama ketakuan baru nanti akan mencerdaskan kehidupan bangsa kenapa karena ketakuan keimanan ketakuan itu akan membawa kita menjadi cerdas gitu kawan-kawan ya kenapa cerdas dari mana cerdas karena pertohan Allah sementara kan wama yataqilah yarjuku apa tadi wama yataqilah ya krujumah rojai itu kan yang bersih pertohan kepada Allah dia akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan jadi cerdas itu kan kita mampu mencari jalan keluar dari setiap kesulitan contoh guru memberi soal soal itu adalah masalah kawan-kawan guru memberi soal dan ketika kita mampu keluar dari masalah tersebut berarti kita sudah cerdas gitu kan kawan-kawan ya karena kita nah itu bisa mencari tahu soal itu karena kita iman dan takwa itu kawan-kawan maksudnya gimana jadi cerdasnya seorang hebatnya seorang itu bukan hanya kecerdasannya saja tapi atas pertolongan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan ada dan yang keempatnya nih negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyanyakan pendidikan jadi 20% dari APBN dan APBD karena ya begitu kalau 20% enggak ke-30 bukan ke-50 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 bangkrut nanti negara ya itu jadi 20% ya sekurang-kurangnya gitu tapi tidak menutup kemungkinan lebih dari sana sekurang-kurangnya minimal ini kan ya dan yang kelima memerintah memajukan ilmu petawan rektologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan agama orang-orang bangsa untuk kemajuan peradaban serta kejahatan umum manusia tuh boleh penggembangan IPTek menonton teknologi tapi dengan catatan apa tadi atau itu mengajukan ilmu petawan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama Oh kenapa karena dengan beragama itu akan itu akan tersaring akan terpiter gitu kan one jadi kita tidak akan menyebar luaskan hoax itu kan karena adanya perkembangan IPTek hoax itu muncul ya karena dia tidak beragama tapi ketika kita beragama beragama itu kita mengembangkan nilai agama di dalam perkembangan IPTek ini maka yang namanya hoax itu Insya Allah enggak ada Kenapa karena ketika orang akan berbuka akan menyebar hoax dia berpikir di agamanya diajarkan dia boleh menyebar kebohongan karena dosa gitu kan makanya di ini harus disertai dengan apa tadi menjunjung tinggi nilai agama gitu kawan-kawan ini yang sifatnya hot elot dulu gitu ya Insya Allah di pertemuan begini akan dibuatkan soal saya yang lebih hot lagi untuk soal pedagogiknya dan disamping usaha yang maksimal kawan-kawan agar jangan lupa juga disamping maksimal usaha rajin dan rutin kawan-kawan harus merajinkan dan memaksimalkan doanya karena di doa ini memang tukang di ala Allah sementara apa latinnya kita tanpa adanya pertohongan Allah sebutkan atau apa latinnya kecidasan kita tanpa adanya pertohongan Allah sementara gitu kawan-kawan makanya kita gunakan waktu Censia ini kurang lebih berapa berhari lagi ya ke bulan September itu kita memaksimalkan dengan banyak usaha banyak latihan banyak berdoa don't go anywhere tetap sedih jaga kesehatannya juga jangan sampai sakit pada pesanannya ya banyak berdoa agar kita selalu sehat kemudian juga jaga kesehatannya maksuman makanannya kemudian don't go anywhere lah daripada pergi ke luar nggak jelas lebih baik stay at home ya nonton videonya mengakhir gitu kemudian saja Oke hati karena dia berdoa-doa sendiri-doa-doa berdoa dari saya alhamdulillah cok Therapy apabila Mending versi untuk melinti